Penjelasan tentang Komisi ASN Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 7 Kelembagaan Bagian kedua KASN Paragraf 1 Sifat Pasal 27 KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa Paragraf 2 Tujuan Pasal 28 KASN bertujuan A. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN B. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia C. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme D. Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan E. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat Dan, F. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja Paragraf 3 Kedudukan Pasal 29 KASN berkedudukan di ibu kota negara Paragraf 4 Fungsi Fungsi Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN Serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah Paragraf 5 Tugas Pasal 31 Ayat 1 KASN bertugas A. Menjaga netralitas pegawai ASN B. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN Dan, C. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden Ayat 2 Ayat 2 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KASN dapat A. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kode perilaku pegawai ASN D. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN A. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Paragraf 6 Wewenang Pasal 32 Ayat 1 KASN berwenang A. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi B. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN C. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN D. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN E. Meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN E. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN E. Hasil pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti Pasal 33 Ayat 1 Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, KASN merekomendasikan kepada Presiden Untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang, yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat 2 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Peringatan B. Teguran C. Perbaikan, penjabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan garing atau pengembalian pembayaran D. Hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan E. Sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat 3 Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh A. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian B. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten kota Pasal 34 KASN, melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN, paling kurang satu kali pada akhir tahun kepada Presiden Paragraf 7 Susunan Pasal 35 Ayat 1 KASN, terdiri atas A. Satu orang ketua merangkap anggota B. Satu orang wakil ketua merangkap anggota Dan, C. Lima orang anggota Ayat 2 Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN, menjalankan tugas dan wewenang ketua KASN Pasal 36 Ayat 1 KASN, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan Penjelasan Yang dimaksud dengan pejabat fungsional keahlian, antara lain, auditor kepegawaian, peneliti, perancang perundang-undangan, dan analis kebijakan Ayat 2 Asisten KASN, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN Ayat 3 Asisten KASN, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berasal dari PNS maupun non-PNS Yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata 2, di bidang, administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi Kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan garing atau, strata 2 di bidang lain, yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia Ayat 4 Asisten KASN, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak sedang menjadi anggota, dan garing atau, pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan Serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif, dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral Ayat 5 Asisten KASN, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta diawasi oleh anggota KASN Ayat 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku Dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN, diatur dengan peraturan KASN Pasal 37 Ayat 1 KASN, dibantu oleh sekretariat, yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat Ayat 2 Kepala sekretariat, berasal dari PNS Ayat 3 Kepala sekretariat, diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN Ayat 4 KASN, dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Paragraf 8 Keanggotaan Pasal 38 Ayat 1 Anggota KASN, terdiri dari unsur pemerintah dan garing atau non-pemerintah Ayat 2 Anggota KASN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut A. Warga negara Indonesia B. Setia dan taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 C. Berusia paling rendah 50 tahun, pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN D. Tidak sedang menjadi anggota partai politik dan garing atau tidak sedang menduduki jabatan politik E. Mampu secara jasmani dan rohani, untuk melaksanakan tugas F. Memiliki kemampuan, pengalaman, dan garing atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia G. Berpendidikan paling rendah strata dua, di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan Dan garing atau, strata dua di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia H. Tidak merangkap jabatan pemerintahan, dan garing atau, badan hukum lainnya I. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ayat 3 Anggota KASN yang berasal dari PNS, diberhentikan sementara dari jabatan ASN Ayat 4 Anggota KASN yang berasal dari P3K, diberhentikan statusnya dari P3K Ayat 5 Anggota KASN, yang berasal dari non-pegawai ASN, harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya Anggota KASN, diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 orang, yang dibentuk oleh menteri Ayat 2 Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh menteri, dan melakukan tugas selama 3 bulan sejak pengangkatan Ayat 3 Anggota tim seleksi, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas Ayat 4 Tim seleksi, melakukan proses seleksi anggota KASN, dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut, kepada masyarakat secara luas Melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik Ayat 5 Tim seleksi, menyampaikan dua kali jumlah anggota KASN, untuk dipilih dan ditetapkan oleh presiden Ayat 6 Ketentuan lebih lanjut, mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, diatur dengan peraturan menteri Paragraf 10 Pengangkatan dan pemberhentian Pasal 40 Ayat 1 Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN, dari anggota KASN terpilih, yang diusulkan oleh tim seleksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, ayat 5 Ayat 2 Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN, ditetapkan dan diangkat oleh presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN Untuk masa jabatan selama 5 tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan Ayat 3 Anggota KASN, berhenti atau diberhentikan oleh presiden pada masa jabatannya, apabila A. Meninggal dunia B. Mengundurkan diri C. Tidak mampu jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN D. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana umum E. Menjadi anggota partai politik, dan atau menduduki jabatan negara Pasal 41 Ayat 1 Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3, digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi Ayat 2 Dalam hal presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota pengganti Ayat 3 Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Ayat 4 Masa tugas anggota pengganti, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ayat 5 KASN memiliki, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Ayat 6 Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, presiden membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku Ayat 7 Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Terdiri atas 5 orang yang berasal dari luar KASN, dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas Serta berusia paling rendah 55 tahun Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat Tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, sampai dengan pasal 41, diatur dengan peraturan presiden